Gubernur Aceh Nova Irensya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader partai Gerindra atas partisipasi dan dukungan yang telah diberikan bagi penguatan pemerintah Aceh selama dirinya memimpin. Ia berharap dukungan tersebut dapat diperkuat agar sistem pemerintahan lebih terkontrol dan terarah dengan baik. Dengan semua dukungan ini, Gerindra memiliki peran cukup signifikan dalam memberikan masukan bagi arah kebijakan di daerah kita ini, kata Nova dalam sambutannya pada acara pengukuhan kader partai Gerindra Aceh di Hermes Hotel Minggu 26 Desember 2021 malam. Nova berharap Gerindra Aceh dapat menjadi salah satu motor bagi penguatan sistem pemerintahan sehingga cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Nova juga mengatakan kehadiran partai politik sangat dibutuhkan dalam sebuah sistem demokrasi agar terwujudnya sistem pemerintahan yang baik. Partai politik juga dituntut mampu mempresentasikan kepentingan rakyat. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan kader Gerindra Aceh untuk mempertajam pandangannya terhadap aspirasi dan keinginan rakyat. Menurutnya hal tersebut penting dilakukan oleh seluruh kader agar dapat memenangkan partai Gerindra dalam hati rakyat. Menurut Ahmad Muzani, apabila suatu partai politik tumpul dalam melihat aspirasi rakyat, maka partai tersebut akan ditinggalkan oleh rakyat saat pemilihan berlangsung. Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Aceh, Tegu Ahmad Khalid mengharapkan kepada seluruh kader Gerindra dan partai lainnya untuk sama-sama melihat permasalahan Aceh yang semakin kompleks. Ia mengatakan seluruh elemen harus kompak agar seluruh masalah tersebut dapat diselesaikan. Terima kasih telah menonton!